Intro Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Adi dan kali ini kita akan membahas tentang satu trik dan cara kembali ya Ya, trik dan cara kita kali ini bisa digunakan untuk Kalian para pencari kerja yang sering menyekan dokumen Dokumen penting untuk melamar kerja dan juga bisa untuk para mahasiswa yang sering Menyekan data-data atau tugas untuk kuliahnya ya Ya, untuk menyekan data tentunya kita memerlukan alat printer yang bisa untuk menyekan data ya Atau juga bisa dengan datang ke fotokopian atau juga di rental warnet Untuk sekedar menyekan dokumen yang ingin kita pakai Ya, seiring bertambahnya waktu tentunya teknologi semakin banyak bertambah ya Dan ini terbukti untuk para pengguna smartphone yang Sekarang ini bisa menggunakan handphonenya untuk menyekan data Dan tanpa harus beribet-ribet datang ke fotokopian Dan harus membeli printer yang harganya lumayan mahal Ya, disini untuk perangkat yang saya pakai yaitu seperti biasa Yang dulu pernah kita review yaitu dari Xiaomi Redmi Note 9 Pro Ya, setelah saya kopek-kopek dari HP ini Ternyata saya menemukan satu fitur lagi yang lumayan bermanfaat untuk kita Yaitu fitur untuk mengambil dokumen ya Fitur ini cukup mudah tanpa harus memasang aplikasi Dan setahu saya di perangkat lain atau di handphone lain Ini harus memasang aplikasi tambahan untuk bisa mengaktifkan fitur ini ya Dan ini tidak untuk si Xiaomi Redmi Note 9 Pro ini Jadi kita tidak perlu repot-repot untuk memasang aplikasi Ya, untuk caranya Tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke kamera ya Kita masuk ke kamera disini Dan telah kita siapkan disini adalah satu dokumen yang akan kita scan nantinya Sebagai perbandingan juga saya sudah menyiapkan Atau sudah ada disini Yaitu printer Dari brother ya Yaitu DCP-C100 Sebagai perbandingan nanti untuk Hasil dari Scan-an Dari printer atau dari handphone ini Bagaimana hasil untuk keduanya Dan kita bisa membandingkan Ya, caranya yaitu dengan cara mengklik disini Di fitur lainnya Dan klik di bagian dokumen ya Disini untuk di bagian dokumen langsung kita klik Dan kita arahkan kameranya ke dokumen yang sudah kita siapkan Pastikan untuk penempatannya dia lurus ya Jadi tidak Tidak melenceng nanti hasilnya Dan kalian bisa menggunakan garis ini untuk Pemper lurus ya Kita ambil Nah disini dia sudah otomatis Memilih ya Jadi langsung kita centang Nah dokumennya sudah masuk Dan tinggal kita print aja Jika sudah masuk di Ya ini sudah masuk ya File-nya Dan langsung kita download Kita langsung print Ya sebagai perbandingan disini File-nya akan kita print ya Di printer yang sini Di printer brother ya Router DCP-J100 Kita taruh disini ya Ya disini ya Untuk ini file aslinya File aslinya Dan ini yang dari handphone yang kita pakai tadi Disini untuk warnanya dia sedikit pudar ya Namun untuk tulisannya Sangat detail Terfokus di tulisannya Dan untuk di brother Ini warnanya juga bagus Atau tidak begitu pudar Namun di tulisannya dia Kurang begitu Detail atau kurang begitu tebal ya Jadi lebih tipis Dan Ya beginilah Untuk hasilnya Silahkan beri komentar Untuk hasil dari kedua ini Lebih bagus mana Ya setidaknya Tidak jauh berbeda lah Dua-duanya bisa dipakai Tergantung dari kegunaan Dan fungsinya Yang pastinya Semuanya bisa ya Dan semuanya bisa dipakai Sesuai dengan kebutuhan Jika suka silahkan like Dan dislike jika tidak suka Dan berikan komentar di bawah Dan jika video ini Bermanfaat Silahkan Klik tombol subscribe di bawah Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar Bisa mendapat Informasi terbaru Dari video yang akan kita berikan Ya sekian dari video kita kali ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh